Oke balik lagi di channel Relung Hati Saat pikiran tak lagi sejalan dengan hati Masih, kayaknya menonton bayarannya Iya betul Bayar nasi kotak Bukan, kalau ini lollipop Masih awal Oke welcome back to Relung Hati Bro Faris Men, dimana kabarnya? Baik, baik, baik Anjir, udah lama banget kita gak ngobrol kayak gini Dan gue respect buat lo, kali ini lo bisa mampir kesini Ya lumayan jauh sih perjalanan ya Dari Surabaya Barat kesini Karena ini secara ini udah Surabaya coret gitu ya Meskipun ini perbatasan ya Dulu aja di channel sebelumnya lo sering main disini Sampai tagline-nya aja lo apal lo aja Ya kalau di Tolong Agung kan kemana-mana Pak Kamu terus disitu-situ doang Ya kan kita sekarang udah beda ya Udah bertumbuh Dari pipes-nya udah kerasa nih Dari suaranya gitu udah denger udah enak banget kan Udah beda dengan yang dulu Udah beda yang dulu ya kan Kalau dulu kan masih pake mikrofon pak disini Anjir Iya ya betul-betul Nah kali ini apa yang mau lo bahas ke relung hati ini apa nih bro Kan lo yang ngundang gak ya Oh enggak 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 Kemarin, eh bukan kemarin, eh kemarin ya lo ngomong Bro gue pengen menyampaikan sesuatu ke relung hati Cuma kayaknya setelah beberapa saat kayaknya memang hari ini adalah hari yang tepat gitu loh Betul kayaknya Karena gue udah mengalami beberapa proses juga gitu ya Proses apa nih? Proses hidup Proses hidup Ternyata Oke disclaimer dulu Kalau misalkan gue udah Ya udah cukup much better ya Daripada yang dulu gitu Oke sih gue liatnya juga kayak gitu Ya betul Karena kalau dulu kan ya masih dalam proses perjalanan mencari pasangan hidup ya Iya betul-betul Dulu proses dari remaja ke dewasa Betul Iya kan Sekarang dewasa ketua kayak ya udah Udah-udah mengalami banyak proses hidup sih Iya banyak proses Jadi banyak merubah kayak secara berlaku, sikap, etitude Iya udah beda Makanya gue siap untuk lo dateng gitu Mungkin gak ada bennet ya kan Takutnya nanti uang lo gak bisa cair lagi entah Dolar kuning anjir Dolar kuning Udah kadang kena hak cipta Terus kemudian pembatasan usia Udah kayak gitu lah dulu Tapi ya itu proses lah men Betul Sekarang kan Kita udah berganti yang dari dulu namanya Seperempat jalan kehidupan Sekarang ke relung hati Sekarang ngobrolnya heart to heart Heart to heart Sebenarnya yang mau gue bahas adalah Kita ya sebagai manusia Pasti punya jalan hidupnya masing-masing Betul-betul Betul ya Jalan hidupnya masing-masing Dimana kita masing-masing manusia itu memiliki Ujian masing-masing Oke Yang dimana mungkin ujian yang kita alami Terasa berat Ya terasa berat Terus gitu mungkin orang lain akan bilang Biasanya Alah lo baru gitu doang aja Udah Udah misalkan kayak Udah nyerah Udah misalkan kayak udah-udah depresi Atau udah stres Udah nangis dan lain-lain Hello Ya kan mungkin bagi anda Anda kuat Gitu loh Ya kan Tapi kita tidak bisa menyamakan Semua kapasitas kita sama Sama rata Gak bisa Gak bisa bro Gak bisa Karena setiap orang memiliki Tadi yang lo bilang Proses masing-masing Betul Setiap pendibasaan masing-masing Ya itu memiliki Ya Kalau misalkan Aku boleh ngomong ya Masalah lo berat Ya kan Tapi kita lihatnya Aku pasti mampu Tapi pada saat Kita punya masalah seperti itu Orang lain pun mungkin Ngomongnya juga gitu Masalah lo cuma gini lah Tapi coba disuruh Ngerasain ujiannya Nah disitu Poinnya disitu Belum tentu kan Karena melihat itu Belum tentu sama dengan Merasakan Ini lurus ya Ini lurus ya Oke Ini lurus ya Gue udah gak kayak dulu Udah Jadi Kita gak bisa untuk Menyamaratakan semua Karena kita tahu bahwa Manusia itu adalah Makhluk yang unik Yes Kita diciptakan dengan Background yang Berbeda-beda Bahkan saudara kembar pun Itu pasti memiliki Sifat Atau sensitivitas Yang berbeda-beda Oke Iya kan Betul-betul Jadi Kita sebagai manusia itu Pasti Dibesarkan dengan caranya Masing-masing Dengan ujiannya Masing-masing Benar-benar That's why Ya udah Kita hidup itu Jalanin hidup kita aja Gak perlu Ngericokin jalan hidup orang Lu merasa terganggu bro Hah? Merasa terganggu Banget Banget Jadi ya bisa disimpulkan Memang manusia-manusia sekarang ini Banyak yang kepo bro Karena kurang Begitu banyak Kegiatan atau gimana nih Keponya Atau kurang kerjaan Atau gimana nih Gue gak tau juga ya Kalau hidup gue buat kepo sama orang lain Jujur gak bisa Gue aja waktu kayak Terasa cepet banget Serius Serius Jadi Bisa dibilang kayak Ya gak usah Gak usah lingkungan lu deh Lu coba lihat di Social Media Di Instagram Atau misalnya kayak Akun-akun gosip Gitu lah ya Lu buka komennya Panjang pasti ya Banyak banget Netizen-netizen itu Yang menjudge Itu baik covernya aja Iya Contoh deh Kasus yang baru ini Apa tuh Lu tau Dendy Mario Dendy Mario I know Iya kan Yang sama si David itu Iya pajek kan Iya yang pajek itu kan Ini disebut gak apa-apa ya Jangan sampai Gak 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 Ini gue memberikan contoh aja Iya betul Itu dari komen-komennya itu Banyak netizen-netizen Yang menyalahkan si Dendy Mario Dendy Mario atau Davidnya Davidnya kan korban Oh iya sih Lu gimana Lu update ke gak Ya update sih Ya update kan Gue Gue gak ngeblok mana-mana sih Gue cuma lihat aja Jadi Banyak netizen-netizen ini Menghujat si Dendy Mario Dan menyalahkan si Agnes Oke Ini kan ceritanya Intinya kayak si Agnesnya ini Mengadu ke pacarnya Ke Dendy Mario ini Bahwa dia itu mendapatkan Perlakuan yang tidak baik Kita tanda dari si David Oke Gitu Nah perlakuan baiknya ini kan Apa secara detail Kita gak tau ya Tapi sekarang gini deh Lu punya pacar Belum sih sementara Enggak sementara Contoh Ini jangan sampai gue ngegas ini Oke oke Contoh Lu punya pacar Pastikan ya Pacar lu punya mantan nih Terus pacar lu ngadu Gue kemarin Diginiin sama Mendapatkan perlakuan yang tidak baik Dari mantan gue Lu marah gak? Ya Ya pastilah Lu pasti bakal pukulin gak? Kira-kira Maksudnya bakal Kalau misalnya itu memang keterlaluan ya akhirnya Ya pasti kan Ya kan? Iya karena dia udah jadi cewekku kan gitu Nah Dia udah menjadi salah satu bagianku kan Karena siapa lagi yang melindungi pasangan kita Selain kita Selain kita Oke Iya kan? Iya I know Nah Jadi Kesimpulannya adalah Jangan menjudge dari salah satu sisi Jangan mendengarkan dari salah satu pihak Betul Jadi Sebelum lu mau menjudge sesuatu Lihatlah dari dua kacamata yang berbeda Betul Betul Dari dua sisi yang berbeda Ada sebuah masalah Contoh kalau misalkan Mungkin para Pemirsa Sobat terlalu hati Jadi kalau misalkan Kita Kita kan Mengalami sebuah masalah Mungkin dengan pasangan kita Oke Jadi Janganlah Kamu melihat Bahwa dirimu adalah korban Iya Jangan selalu membenarkan dirimu juga Coba Kita bayangkan Bagaimana Sisi pandang dari pasangan kita Oke Kita introveksi ya Introveksi juga Oke Karena pasti ada sebuah masalah itu Tidak mungkin Hanya salah satu aja yang salah Pasti dua-duanya salah Betul Aku Kalau misalkan Terkait problem tadi Atau contoh soal tadi ya Itu Kayaknya mengarahnya Kepada wanitanya Dan akhir-akhir ini Kasusnya itu Sekarang gini Sama kayak semuanya Kita gak bisa juga Menyalahkan wanitanya Oke Wanitanya mungkin Punya background keluarga Yang dimana Dia tidak bisa cerita Ah Betul Dia hanya bisa cerita Dengan pasangannya aja Iya Iya Bisa Bisa jadi kayak gitu Jadi dia itu tertutup Dengan keluarganya Dan at least pada saat dia Menemukan pasangan yang Cocok Dia bisa cerita semuanya Men Ya Sekarang Mungkin bisa jadi kayak gitu Sekarang kita gak dipungkiri deh Kalau misalkan lu pade Punya masalah Oke Lu pasti lebih utama Cerita ke pasangan lu Daripada mungkin keluarga lu sendiri Enggak gue Apa Ceritanya ke Allah kok Ceritanya ke Allah Yakin Yakin Soalnya jomblo Anjir Ya Ya maksudnya kan Ya Kalau misalkan kita Biasanya punya pasangan itu Kita punya masalah Biasanya kan lebih Berani untuk cerita Ke pasangan kita ya Bahkan daripada Kita cerita Ke keluarga Misalkan ke ibu Atau mungkin saudara Kayak gitu That's why Mungkin juga seperti itu That's why kita Ya kalau bisa Dalam berita seperti itu Kita hanya bisa menyimak aja Gitu loh gak perlu mencet sana sini Oke Gak perlu ikut komentar ya Ya betul Tapi kalau gak ada komentar Netizen itu gak rame Bukan Indonesia bro Masalahnya gini Ya Kalau misalkan Lu komen Bersifat membangun It's okay Oke betul Komentar itu bersifat untuk membangun Tapi pernah ngebayangin gak sih Ketika lu komen seperti itu Ada orang yang Merasa kayak Tertekan akhirnya Iya mentalnya jadi terganggu men Kayak gitu Oke Maksudku Ya di luar itu deh Sebelum lu menjudge sesuatu Ngaca dulu Iya Ngaca dulu Udah bener belum sih hidup lu Iya Itu kayak tamparan langsung gitu ya Kayaknya Iya Jadi sebelum kita menghakimi orang itu Kita udah bener belum sih gitu kan Kalau misalnya gini deh Kita sebagai manusia Kita gak dipungkiri dari gibah Iya pasti Gibah ya Jadi Boleh lu gibah Boleh Boleh gibah Kita manusia Kita juga banyak kurangnya Gibah boleh Tapi gibah Itu cukup Keep personal aja Oke Keep personal aja Jangan lu sebarin kemana-mana gitu Masa lu Belum tentu yang lu sebarin itu adalah Berita yang benar Betul sekali Karena kita tidak tahu Yang lu gosipin ini backgroundnya seperti apa Oke Dan bagaimana dia menjalani hidupnya itu gimana gitu kan Betul Kita gak pernah tahu Dan kita juga gak Ibaratnya hidup manusia itu seperti Bongkahan Bongkahan S Teori iceberg Oke Ini sedikit berilmu nih Gimana nih Ya kan Seperti teori iceberg Betul gak Yang kita tahu itu hanya Ujungnya aja Iya kan Dalemnya Oke Kita gak pernah tahu Iya Makin pintar lu sekarang Kayaknya Iya kan Kayak masuk di radio nih Kayaknya Makin pintar nih Enggak tempatan hidup pak Oh iya Tempatan hidup Kayaknya dari hati deh Karena ya Kayak Gak mungkin dong Lu bakal tahu Semua tentang seorang manusia itu Secara instan Iya Gitu kan Kecuali kalau misalkan Lu merangkum hidup lu Dalam sebuah Buku Iya kan Terus gitu lu suruh baca orang Nih Iya kan ya Pelajarin tentang gue Gitu dikasih buku Iya betul Halo Siapa juga yang mau baca Iya kan Betul Bisa jadi kayak gitu That's why kayak Iya Janganlah Kita sebagai manusia itu Menjudge Seseorang itu Seperti A, B, C, D Gitu Bahkan Yang dimana lu sendiri Juga benar-benar sempurna Iya Ya kan Karena kita tidak pernah tahu Background atau masalah apa Yang sebenarnya Yang orang itu alami Tapi itu bisa berarti Banyak sekali sudut pandang Kita gak bisa simpulkan Karena yang tahu masalah tersebut Sebenarnya mereka sendiri Kita gak tahu Apa yang Apa yang mereka Publish itu benar Pernyataannya atau enggak Kan kita gak tahu Betul Ada yang Makanya Ada istilah Atau peribahasa Yang berkata bahwa Gimana itu Diam itu Emas Emas Gitu Iya Jadi Lebih baik mulut kita diam Daripada omongan kita Mungkin terlihat Supaya bisa berbaur Supaya terlihat lebih ramah Supaya terlihat Lebih Apa ya Lebih warm Oke Tapi Di balik Di balik itu Yang lu lakuin Itu malah bisa menyakiti hati orang lain Iya Lebih baik Kita cuek Lebih baik kita bodo amat Lebih baik kita diem Mau dibilang sombong Mau dibilang apa It's up to them Oke Kadang kita berbuat baik pun Oke Itu pasti dicat negatif sama orang Ada Iya Niat baik pun bisa berujung Apa namanya Buruk ya Contoh deh Oke Lu misalkan mau Bagi-bagi nih Ke anak yatim Oke Bagi-bagi ke anak yatim Betul Terusnya gitu Lu niatnya itu nge-video Nge-video Oke Untuk Dari niat hati lu adalah Untuk menginspirasi orang lain Oke Niatnya menginspirasi ya Niatnya menginspirasi Iya Tapi apa bisa kata netizen Hah lalu berbuat baik kok pamer Iya Langsung ke negatif ya Langsung ke negatif Jadi Ya udahlah kita Gak perlu Menghiraukan apa kata orang Kita fokus sama hidup kita Karena Prinsip gue adalah Kita berlaku baik pun Tetap akan dicat negatif Oke betul Betul Bukan Bukan berarti kita niat baik pun Itu akan dicat negatif Enggak Pasti ada yang Apa melihatnya Itu tetap buruk gitu loh Orang yang Orang yang suka dengan kita Orang yang deket sama kita Orang yang Apa namanya Tahu tentang diri kita Pasti melihat itu semua Fine Gak ada masalah Gue juga ada Contoh real Ada contoh real Di hidup gue Jadi Kan Gue akhir-akhirnya udah Kisaran jalan berapa ya Sembilan Sembilan Bulan lah Oke Dengan pasangan gue Mau lahiran dong Mau lahiran Insyaallah Ya kan gak mungkin juga Gue ketemu Jadinya langsung tanem Bodoh Oh iya Gue pikir kayak Yang dulu Oh enggak Sudah beda Sudah beda Sudah pensiun Jadi gue udah Menjalani Cukup lah Ya cukup 9 bulan lah Belum setahun Sama pasangan gue Dimana gue udah mulai Menjalani hubungan ini Benar-benar dengan serius Dan gue juga punya tujuan Dan gue juga punya plan After marriage Oke niatan ya Udah niatan bulat ya Betul Bersyukur loh gue Jadi Lo gak ada korban cewek lagi Gak ada Sudah stop Sudah stop Oke lanjut Jadi Gue sudah menemukan titik Titik balik Mungkin dari gue Dulu yang seperti Yang lo tau And then Kemudian sekarang Harus kok Jadi cukup banyak Berubah ya Biar netizen aja Biar viewer yang menilai Betul Jadi Apa namanya Jadi gue udah Jalanin hubungan ini Sama pasangan gue Gitu kan Terus gitu Wajar dong gue sebagai Seorang pria Yang sudah pensiun nakalnya Iya betul Untuk bener-bener fokus Dengan satu cewek Jadi gue bener-bener Menghabiskan waktu Oke Mungkin yang awalnya itu Gue bermain dengan temen-temen gue Sampai di kantor Sampai jam 1 Jam 2 Jam 3 malam Iya kan And then sekarang pulang On time Jam 6 sore Gue langsung Cus Balik ke rumah Untuk menghabiskan Waktu gue Dengan pasangan gue Apakah itu salah? Iya gak salah sih Gak salah Gak salah Sesuatu yang Karena someday Kita akan menghabiskan Waktu kita Dengan pasangan kita Gak ada Sesuatu yang salah sih Tapi Jujur Gue sekarang Lebih susah Ngubungin lo Anjir Sumpah Gue Hubungin lo Agak susah banget Karena gue memang juga Banyak menghabiskan Waktu gue Untuk keluarga Dan juga untuk Pasangan gue Karena kita kan Terpaut jaraknya Cukup jauh Maksudnya Dia di Jakarta Dan gue Surabaya Dimana Kita LDR Pasti waktu itu Adalah sesuatu Yang sangat penting Yang sangat bernilai Iya Iya kan Iya Memang Kalau misalkan Kita benar-benar sayang Dengan seseorang itu Waktu sedikit pun itu Sangat ternilai men Gak usah waktu Hidup lo Iya 100% lo kasih Iya Jadi Lo udah fik Bener-bener sama Satu orang ini Insya Allah Insya Allah Mungkin-mungkin aja lah Iya Ini konten lo Sekian kalinya Lo bilang serius Sama satu orang Anjir Jangan sampai dia lihat Yang Video-video yang lama Tapi dia pasti Gak Dia serius Udah tau Udah tau Video yang dulu Karena video yang dulu Gak gue take down Iya Dan dia sudah lihat Dia sudah tahu Berarti ini lu Mau klarifikasi Disini Ini sebenarnya Gue mau memberikan Sebuah sentilan Sentilan ke Ya mungkin Dengan orang-orang yang Cukup menjudge negatif Gue dan pasangan gue Oke Oh jadi klarifikasi Boleh-boleh nanti Potongannya tak heklek ya Jadi Jadi gini Maksudnya Setelah gue menjalani hubungan Gue wajar dong Ketika gue udah mulai Memantapkan hati Pikiran Fisik gue Untuk seseorang Gue akan memberikan All out 100% Oke Ya menurut gue Itu bukan hal Bukan adalah hal yang Salah ya gitu Bahkan hal yang Seharusnya gitu Dimana Someday kita akan Menghabiskan waktu kita Dengan pasangan kita Dimana pasangan kita Itu adalah sebuah prioritas Utama dibandingkan Teman-teman dan lain-lainnya Iya betul Tapi lu jangan sampe Tinggalin teman-teman lu lah Gitu Karena ya kalau misalkan Teman gue adalah Orang yang baik Iya Gak akan gue tinggalin Ya pasti dia akan mikir juga ya Terkait itu semua Karena sekarang Yang namanya Real teman Oke Like a diamond bro Yep Like a diamond Serius Mahal lah harganya I know I know Bahkan di Gue dengan pasangan gue ini Gue akhirnya tau Mana yang Mana busuknya teman-teman gue Mana yang benar-benar teman Dan mana yang hanya teman Mana yang teman And then Mana yang enemy Ya Dan mana yang dateng-dateng butuh Ya Banyak Ya Kalau itu gak usah diomong sih Banyak sekali kan Maksud gue kalau misalkan Lu emang benar-benar teman Support lah Dengan baik Iya Gitu Oke oke Tidak perlu Menjatuhkan Teman lu sendiri Gitu Tapi biasanya Orang-orang yang ngomongin Di belakang kita Itu pastinya Mereka posisinya kan Jauh di belakang kita sih bro Kalau misalkan Mereka posisi di depan kita Gak mungkin dia ngomongin Di belakang Kalau misalkan Ngomong di belakang Ya bisa jadi Mereka hanya mencari Sebuah pemenaran Mencari sebuah pengakuan Bahwa dirinya lebih baik Daripada orang itu Bukannya kita tidak perlu Apa ya Menjelaskan Apa yang menjadi diri kita ya Kepada orang lain Atau orang lain akan menilai Dengan sendirinya Whatever people say Whatever people see Buatku ya Apa yang aku lakuin itu Yang penting baik di mata Allah Udah itu aja sih Ya kita gak usah memungkiri Maksudnya membawa-bawa Tentang Tuhan ya Iya betul-betul Gak usah membawa Tuhan Maksudnya Gue sendiri juga bukan Sosok yang taat agama Gitu kan ya Soalnya juga masih bolong-bolong Puasa tahun kemarin juga Paling cuma digari Gitu ya Ya maksudnya Gak usah Gak usah kita bawa Terlalu jauh Terlalu jauh Terlalu jauh Agama But Lakukanlah sesuatu Yang dimana Itu baik untuk dirimu Baik untuk orang lain Kalau lu baik sama seseorang Gak usah diungkit-ungkit Gak usah ketika lu baik seseorang Kebaikan lu dijadikan senjata Gak perlu Karena kalau misalnya kita bantu Atau kita mau baik seseorang Ikhlas lah Iya Karena ya itu tadi Kalau misalkan kita Apa namanya ikhlas Pastinya akan kembali pada diri kita sendiri Betul Betul Jadi Gue kemarin itu sempat dibilang Sombong Ya Sombong dengan seseorang Ya Yang dimana ini adalah Teman kantor gue Oh gitu Teman kantor gue Cewek pasti cewek Cewek nih Cewek oke Gara-gara gue ini deket sama Ya maksudnya bukan deket ya Emang gue jadian sama si pacar gue ini Ya gue kan emang niatnya mau all out sama dia Oke Salah Sebenernya gue bukan sombong Tapi gue membatasi Pergaulan antara gue dengan lawan jenis Iya Iya Gue udah gak bisa lagi untuk menghabiskan waktu gue dengan lawan jenis Oke Ya dong Ya Sebagai seorang pria Yang ingin serius Iya kan Dan gue juga punya Kakak ipar gue Iya Kakak ipar gue Dia ini Sebenernya ini Waktunya cukup agak lama ya Gak apa-apa lanjut aja Lanjut aja Lanjut aja Jadi gue juga punya kakak ipar Kita dibilang kakak ipar Dia ini Tau lah ceritanya Kayak hubungan gue dengan pasangan gue Oke Jadi akhirnya Memang Di awal Pasangan gue ini Bersembunyi Di balik sosok orang lain Karena Maksudnya gimana nih Iya maksudnya gini Jadi bukan jadi diri dia sendiri gitu maksudnya Ya betul Maksudnya secara Secara Picnya ya Picture ya Gitu Kenapa Karena ada sebuah alasan yang dimana gue gak bisa cerita Gue gak bisa cerita Jadi Hanya lu sendiri yang tau dan dia ya Iya betul Itu adalah suatu alasan masing-masing lah Betul Gitu kan Apapun alasannya Setiap orang pasti punya masalah Kenapa dia bisa seperti itu Oke That's why ada asap ada api Iya Iya kan Oke Bahkan gue sendiri pun tidak mempermasalahkan hal itu Gitu Because I love her Yes Dari Sisi Pribadinya dia Personalnya dia Gitu Iya Bahkan kayak gue sayang sama dia aja Kenapa I don't know Gitu kan Dan gue Menjalani hubungan ini Tanpa VC Iya tanpa VC Tanpa PAP Iya Iya kan Just call Yes Tapi kalau yang gimana nih Hah? Kalau yang gimana nih Ya kalau yang normal Gak Ini normal Biar lo lebih kenceng lagi Biar nanti Ijen itu percaya Lo itu udah berubah gitu loh men Iya Ya maksudnya Gini sih Terus dia ini Tahu bahwa Si pasangan gue ini Bersembunyi di balik Sosok seorang Ya bisa dibilang Selegram Dimana seorang selegram ini juga Temannya Pasangan gue Oke Gitu Terus segitu Si kakak par gue ini melapor lah Gitu kan Ke selegram ini Gitu kan Iya Dengan cara kayak Ia menjatuhkan Gitu lah Dengan menjatuhkan Pasangan gue ya Dibilang Dibilang Oknum-oknum yang tak bertanggung jawab Oke Siap-siap Sebenernya Bahkan pasangan gue merugikan apa Mereka Halo Gak merugikan apa-apa kan Ngutang kagak Jelekin kagak Iya Tapi kayak Ya itulah Netizen ya Gitu kan Iya Dengan segala Kebenaran milik dia sendiri Selalu merasa benar Iya Selalu merasa benar memang Iya Oke Ada satu hal yang pengen gue tanyain Dari tadi kan udah ngobrol panjang terkait Pasangan lo kan Apa Yang buat lo Memilih Untuk Berhenti Dengan masa lalu Yang gue kenal ya kan Dan Di konten gue sebelumnya pun juga ada ya kan Kenapa lo Udah sama dia Oke udah stop semuanya Dan pengen mengakhiri itu semua Dan fokus Bukan karena usia ya Bukan 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 karena usia Bahkan gue target misalkan untuk married itu umur Kisaran ya Ya 48 gitu 28 sampai 30 Oh iya Betul-betul Oke Terus Kenapa Dan Apa yang menjadi Lo Bisa Memilih dia Dan berhenti untuk semuanya itu Some day you will feel Yes Titik balik Titik balik Dan titik jenuh Enggak Titik balik Titik balik Kalau Kalau bisa bilang jenuh Gue gak jenuh Maksudnya bukan Bukan masalah jenuhnya ya Bila-bila titik balik Maksudnya ketika Lo menemukan seseorang Yang mungkin kayak Oh She's the one Dan lo benar-benar merasa Bahwa Dia yang terbaik Gitu kan Terbaik ini bukan berarti Tidak ada kurangnya But She fits you So well Dia benar-benar pas banget Yang buat lo Oke Oh inilah dia Oh ini loh Yang gue cari selama ini Sosok yang gue cari selama ini Itu dia Ada beberapa hal Yang mungkin kekurangan Tapi itu Masih bisa ditoler Gitu kan Dan ada beberapa kelebihan Yang Oh ini loh Yang aku cari Gitu kan Ini yang mengerti feel gue Oke betul-betul Jadi intinya lo nyaman Sama dia Nyaman Pastinya kayak gitu Berapa lama lo biasanya Call sleep gitu Bisa sampai 12 Bahkan pernah sampai 24 jam Anjir Pernah paling lama kita call Sampai total 55 jam Lo gila Telepon 55 jam Satu hari 24 jam Anjir Iya More than that More than two days Dua hari cuma 48 jam Lo gak mandi Lo gak makan Lo gak ngapa-ngapain Ya telponnya kan bisa disambi Dengan yang lain ya Kan masih bisa dibisukan Bisa ada yang lain Tapi on call terus gitu On call terus Nyambung terus Anjir Se Se Sebucin itu Iya anjir Sebucin itu bro Lo sama dia Iya Jadi kemarin ceritanya itu Kayak ya temen kantor gue ini Dan kakak ipar gue ini Menjudge bahwa Pasangan gue ini adalah Ibaratnya kata Kasarnya penipu 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 Apa yang dia tipu dari itu Karena yang orang-orang tahu Bahwa adalah pasangan gue Adalah si sosok selebgram ini Gitu Padahal Yang si selebgram ini Memang mengizinkan Pasangan gue Untuk memakai sosok dia Oh gitu Karena sebuah masalah Iya Iya Karena ada sebuah masalah Jadi selebgramnya juga tahu Kasusnya si pasangan gue ini Oh iya I know Jadi pada saat kenal sama lo Dia memakai sosok yang lain Betul Dan pada akhirnya Lo nyaman Tapi lo belum tahu bahwasannya Itu bukan dia gitu Kapan lo Ya mau itu dia Mau tidak ya I don't care at all I don't care Mau lebih jelek Mau lebih cantik I don't care Ya Oke Ya karena gue udah nyaman Lebih ke personalnya dia ya Oh iya Kayak itu Ngeri ya ini ya And then Gue baru tahu And then And then Tanggal berapa ya Jumat Tapi lo gak merasa dibohongin No No real Karena gue tahu Dia punya alasan tersendiri Oh iya itu yang lo simpen Lo simpen pribadi ya Ya maksudnya Gini loh Tidak ada asap Tidak ada api Oke Pasti ada asap ada api Jadi kita sebagai pasangan Juga harus bisa Maksudnya Melihat sisi lain Gitu loh Kenapa sih Kalau misalnya dia bisa seperti itu Pastikan ada sebuah alasannya Dan gue bener-bener menghargai banget Alasannya dia Dan itu mungkin Hal yang wajar Kalau misalnya dia mungkin Memakai sosok yang lain Menurut gue Supaya tidak disalahgunakan Oh iya Oke Tapi menarik banget loh bro Kenapa Karena Satu hal yang gue tahu Gue pikir lo Ke Jakarta kan udah ketemu dia kan Dulunya Oh dulunya Dulunya kan udah kan Belum Belum Berarti pada saat lo ketemu Itu bukan dia Pas lagi ketemu Pada saat gini Jadi gini Ini lebih jauh nih Ini lebih jauh nih Sumpah anjir Jadi gini Gue kemarin dikasih Awal kenal Gue dikasih gambar Si seleb kan Oke Orang-orang berbeda ya Orang berbeda ya sebenernya Bukan dia ya kan Iya maksudnya dia Pasangan gue mengaku bahwa itu dirinya Oh iya betul Sebenernya karena dia Pususnya punya rasa trauma Oke Tapi itu sebenernya Dua orang yang berbeda men Orang-dua orang yang berbeda Oke Terus segitu Akhirnya gue ketemu Memutuskan untuk ketemu Kemarin Hari Senin ya Iya Hari Senin gue ketemu Sampai Jakarta Itu baru bertemu pertama kali? Pertama kali Hari Senin kemarin kapan lo anjir? Kayak Minggu ini kok Anjir berarti lo Lo ngomong ke gue di Jakarta Yang kemarin Tahun kemarin Itu bukan ketemu sama dia? Ke Jakarta Lo pernah ngomong Mau ke Jakarta? Mau ke Jakarta Cuman batal Oh batal Karena ada sebuah Ya itulah dia Maksudnya Gue dalam menjalani hubungan ini Punya beberapa Ujian juga Gitu loh Dan kemarin Senin gue ketemu Gue melihat Sesuatu yang berbeda Iya kan Dan gue juga tau Akhirnya Alasannya Kenapa dia seperti itu Oke Ya itu yang lo keep sendiri But you know Itu gak buat gue kecewa Gak buat gue sedih Gak buat kok kayak Kenapa lo begitu? No No real Justru gue merasa kayak Lebih sayang lagi Gue lebih bucin lagi Karena Kayaknya Kayaknya gak gak Kayaknya sosoknya Lebih cantik daripada yang lo tau itu Nah That's right Anjir That's right That's right She's more beautiful Than that I know Dan gue udah tau kuncinya Lo kenapa masih Mau dan lo No 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 Maksudnya Gue masih mau bertahan sama dia Bukan karena dia juga lebih cantik Bukan Tapi ya maksudnya Gue menganggap fisik itu adalah Sebuah bonus aja Ya Oke sekarang ya Kenapa? Sekarang ya No 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 Gue dari awal memang sudah menjalani Hubungan gini Dimana gue gak tau Dia seperti apa Gue hanya mengerti Gue hanya tau Attitude dia Personality dia Ya kan Bagaimana dia bersikap Ke gue Dan orang tua gue Amazing bro Jadi lo bener-bener Yang kayak Jatuh hati Dengan seseorang Tanpa melihat fisik Iya sih Iya 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 betul Dan gue ketika tau fisiknya Dan memang ternyata lebih cantik That's a bonus That's a bonus I know Makanya lo bisa 55 jam Atau 24 jam Lo bisa ngomong sama dia Ya itu kuncinya mungkin Bahkan Sebenernya gue gak tau Karena udah tau pada saat awal Tapi Buat temen-temen semua ya Ini Aduh Ini luar biasa Cerita yang luar biasa sih Menurut gue Ya mungkin Kalau mungkin yang Menyimak dari awal gue Seperti apa Mungkin cukup berubah ya Iya betul Tapi yang mungkin Dimana Paris Tidak pernah menetak Dengan satu wanita Nomaden Terus hidupnya Ya gitu Jadi Apa ya Janganlah kita maksudnya Menjudge seseorang Gitu kan ya Terutama Untuk yang mengaku Teman kantor gue Dan juga kakak ipar gue Tolong stop Untuk berkata Menjudge Menjudge seperti itu Karena anda tidak tau Gagorannya seperti apa Oh iya Jadi Jalani hidup masing-masing Jangan menyenggol Kanan-kiri Urusi duniamu Gue juga urusi duniaku Karena gue juga Gak akan merugikan lo Oke baik Kita mungkin break dulu bro Oke Ya kan Kita break dulu Kita akan bahas selanjutnya Dan gue pengen mengulik Lebih banyak lagi terkait itu semua Oke Kita break dulu teman-teman Di Relung Hati Saat pikiran Tak lagi sejalan Dengan hati